Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air menarik kita ulas bidatonya Umar bin Hafid dari Yaman di pondok pesantren Tebu Irang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa ala hawla wa ala quwata illa billahi amma ba'd Sobat Al-Ghantai, Alhamdulillah Pada kesempatan ini saya ingin mengangkat sebuah topik yaitu dimana ulama Nusantara harus bangkit harus bersuara kenapa seperti itu? jadi telah sampai pada masanya ada sebuah riwayat bila seorang ahli ilmu tidak bersuara atau berdiam diri maka yang bersuara adalah orang-orang yang jahil orang-orang yang bodoh ketika orang-orang yang bodoh ini bersuara dan mereka-mereka ini jadi panutan maka hancurlah sebuah zaman nah rasanya saat ini telah sampai kita pada masa-masa itu dimana orang-orang yang bersuara saat ini adalah orang-orang yang tidak membawa ilmu orang-orang yang tidak di dasar ilmu jadi dia itu berbicara berdasarkan akal hawa nafsunya sendiri dia berbicara mengikuti seleranya sendiri baik agar agar kita semua tahu topik kita itu seperti apa mari kita dengarkan beberapa tayangan seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air menarik kita ulas bidatonya Umar bin Hafid dari Yaman di pondok pesantren Tebuireng bahkan mengingatkan kita kepada para kelamba alawi yang didatangkan oleh Belanda untuk bersekutu melawan perjuangan para pribumi sebaik-baiknya pejabat sebaik-baiknya pemimpin yang berdiri menanti di pintunya para ulama dan seburuk-buruknya ulama yang berdiri menanti di pintunya para pribumi katanya sebaik-baik Umarro yang merapat ke ulama dan seburuk-buruk ulama adalah yang merapat ke pejabat ada dua hal yang perlu kita cermati dari pidato ini yang pertama mengingatkan kita kepada Usman bin Yahya sebagai mufti Belanda didatangkan dari Yaman untuk meredam pemberontakan para kiai-kiai pribumi pasca penangkapan Pangeran Dipenegoro meskipun Pangeran Dipenegoro secara fisik telah ditangkap dan dibuih oleh Belanda tapi gagasan dan perjuangannya diteruskan oleh orang-orang Nusantara untuk mengusir Belanda karena Belanda kewalahan membuat strategi baru dengan mendatangkan orang-orang yang seagama dengan pribumi mendatangkan dari Yaman untuk mengeluarkan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran pribumi salah satu yang masyur adalah bagaimana Usman bin Yahya menganggap sebuah perlawanan dari para pribumi itu bukan merupakan jihad mengusir penjajah yang kedua menyalahkan Amalia Torekot para pribumi sebagai suatu hal yang hurur yang katanya tertipu dengan ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari agama yang ketiga memuji-muji Ratu Belanda bahkan sampai mendapat medali penghormatan dari Kerajaan Belanda apakah itu yang dimaksud sebagai seburuk-buruk ulama yang merapat dengan kekuasaan sebagai perampok negeri orang lain kita menjadi teringat terhadap perjalanan sejarah bangsa ini yang kedua bahwa kalimat ini mungkin saja benar tapi konteksnya tidak cocok untuk dibicarakan di Indonesia oke kawan telah kita dengarkan bersama jadi ada seorang ya ini anggaplah saya panggil kakek gitu ya orang ini telah berkata mengomentari mengomentari peristiwa kemarin yang terjadi yang begitu membeludak yaitu ketika Habib Umar datang ke Indonesia orang ini mengomentari bagaikan kerikil mengomentari gunung ini sebelum saya mengomentari apa yang dikatakan saya koreksi dulu yang pertama dia ini menggunakan kostum yang berlebelkan Nahdlatul Ulama jadi rupanya orang ini sengaja menunjukkan bahwa dirinya ini adalah orang NU gitu jadi kita harus pahami kostum seorang ini ketika menggunakan lambang Nahdlatul Ulama berarti dia mengaku sebagai orang NU tapi yang perlu saya tegaskan orang ini ini tidak mewakili NU kenapa seperti itu kenapa saya mengatakan demikian karena masuk iya orang NU sebodoh ini gitu kan enggak tentu orang NU ini orangnya alim-alim ilmiah-ilmiah yang ilmiah-ilmiah ini tersembunyi makanya yang muncul orang-orang yang seperti ini kita menganjak pada konten yang ia buat dimana dia itu mengomentari dia dengan tegas lugas dan sadar mengomentari pidato dia menyebutnya Umar bin Hafidh tidak segan-seganya mengatakan demikian yang di komentari ini adalah ulama besar adalah ulama ahli ilmu gitu dia ini berkomentar hanya berdasarkan kebenciannya kepada para habaib ini satu sedangkan ya sedangkan yang diserang adalah kalimat yang dibawakan yaitu apa yang dikeluarkan oleh Habib Umar ini ini dianggap adalah karya pemikiran Habib Umar sendiri ini kesalahannya jadi yang pertama tadi dia itu berbicara mengomentari Habib Umar atas dasar kebenciannya oke lah terserah dia kita menginjak ke pokok yang kedua yaitu dia ini membahas tentang konteks yang di ucapkan atau yang dilafatkan ini dianggap dianggap adalah sebuah ide atau pemikirannya Habib Umar sendiri ini kesalahan besar padahal yang diucapkan oleh Habib Umar ini adalah hadis nah nyampe disini saya itu mempertanyakan sesungguhnya orang ini tahu apa enggak yang disampaikan Habib Umar ini hadis ini bukan ini bukan kata-kata Habib Umar yang keluar dari lisan beliau ini yang keluar ini adalah hadis hadis dianggap itu adalah idenya Habib Umar sendiri bagaimana Imam Ghazali membawa hadis yang diucapkan oleh yang dilafatkan oleh Habib Umar ini dibahas begitu luas dalam ihya begitu jadi orang NU tidak faham kalau ini hadis atau memang hadis ini tidak pernah sampai pada orang tersebut baik kita lanjutkan kemudian orang ini setidaknya ada dua ada dua ada dua hal yang harus kita analisa ini analisa orang itu analisa versi orang itu jadi saya menyampaikan ini apa yang sudah Anda dengar tadi yang pertama apa yang sudah dilafatkan oleh Habib Umar ini yang pertama mengingatkan dia pada seseorang lah apa hubungannya hadis sama mengingat sejarah Indonesia gitu mengingat apa yang disampaikan Habib Umar yakni hadis tadi mengingatkan dia pada penjajahan Belanda nah sementara sejarah yang ia sampaikan ini loh dipertanyakan dari mana ia itu mempelajari sejarah yang seperti itu ini yang diadopsi itu adalah sejarah yang menyimpan kebencian pada terhabait sehingga sejarah yang ia fahami adalah ya sebuah kebencian saja itu yang pertama yang kedua dia itu dengan sadar juga mengatakan bahwa konteks ini apabila benar alafat yang dibawakan oleh Habib Umar ini apabila benar itu tidak cocok diomongkan di Indonesia katanya omongkan saja di Yaman saya Mwes Mbok yuk seandainya orang ini diam maka akan selamat maka akan selamat kenapa seperti itu mungkin saya atau siapapun tidak tahu dengan kapasitas pemikirannya alias mungkin kita semua tidak tahu pada kebodohan orang ini tapi saat dia itu berbicara maka terlihatlah seberapa kapasitas orang ini seberapa besar kebodohan orang ini jadi ketahuan apagaimana mungkin hadis ini tidak cocok dikatakan Indonesia dikatakan dimanapun itu hadis itu bagus gitu ulama semua ulama di Nusantara ini mengajarkan hadis-hadis itu di semua di dalam pesantren ada-adanya orang ini mengatakan teks itu tidak tidak cocok untuk Indonesia cocoknya sebutkan saja atau sampaikan saja di Yaman ini saking bencinya pada Yaman Masya Allah Masya Allah jadi monggo ulama-ulama Nusantara bersuara jangan diam karena bila anda diam maka orang-orang seperti ini akan bermunculan orang-orang seperti ini akan bersuara nah begitu orang-orang yang tidak punya kapasitas ini akan ngelantur akan ngelantur ngomong ngalor ngidul ngomong ngalor ngidul nah hal yang seperti ini bila didiamkan maka oleh orang-orang yang juga tidak tahu akan dianggap benar itu intinya jadi kenapa saya itu harus menjawab kontennya bapak-bapak itu karena kalau konten seperti ini didiamkan maka akan sepertinya benar konten ini orang yang tidak tahu akan menganggapnya konten ini benar itu bahaya bahaya bagi generasi kita bagaimana Indonesia kalau dihuni orang-orang yang tidak tahu seperti ini bagaimana mungkin orang Indonesia yang mayoritas muslim yang mayoritas muslim tidak tahu kalau ini hadis yang disampaikan oleh Habib Umar jadi apa ini hadis yang disampaikan yang dilafatkan saja hadis ini tidak dia ketahui dianggapnya itu mungkin sebuah omongannya Habib Umar yang tidak masuk sama sekali kenapa tidak masuk karena dia adalah golongan Habib yang dia itu sangat benci pada Habib subhanallah sekali lagi jadi saya itu mengajak pada semuanya kalaupun sampean itu benci sama Habib tapi dia itu muslim orang muslim berhak untuk dihormati apalagi ahlul ilmi orang yang oke lah ojo ngomong habaib leksamean itu alergi sama kata-kata habaib ojo nyebut habaib yang sayyid ahli ilmu yang mereka-mereka ini sibuk dakwah kemudian sampean serang ya Allah hati-hati darahnya orang berilmu itu menjadi racun untuk antum hati-hati berkata hati-hati tulisan antum ya Allah saya prihatin saya sebagai orang pinggiran saya ini bukan siapa-siapa prihatin melihat bangsa yang saat ini seperti ini guys buyar al-fakir selamat salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati